Semua yang kita lakukan dengan rasa ikhlas akan bernilai ibadah. Di 10 pertama Ramadan kali ini atau di pekan pertama ini, terjadi All Indonesian Final di sektor Tunggal Putra, di ajang turnamen badminton tertua di dunia. Kalau dibilang tertua berarti ini adalah turnamen yang pertama diciptakan, bukan diciptakan ya, pernah diselenggarakan pertama kali di dunia. All England. Kalau ajang ini merupakan ajang prestisius, siapa-siapa yang pernah menjuarai pastinya adalah orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang sangat-sangat bisa diandalkan. Kalau dulu, di zaman dulu, terjadi di kompleks ini, di Wembley, di Inggris sana, ya kalau turnamen tertua dan bergengsi seperti All England, pencapaian para atlet buku tangkis Indonesia sudah diuji dan sudah dicatat dalam buku catatan sejarah badminton dunia. Hari ini, dua Tunggal Putra Indonesia yang berlagak di semifinal, si Nusuka Ginting berhasil mendundukan Cristobal Popov dari Perancis. Keduanya bermain alot, sampai di media sosial, bapaknya si Popov juga ikut berteriak-teriak di luar lapangan. Aduh, memang kalau pemberitaan ataupun ungkapan luar tahun atau jurnalis Indonesia sama dengan netizen Indonesia. Jangan membuat netizen Indonesia, apa ya, istilahnya kalau mengikuti cuap-cuapannya para jurnalis netizen Indonesia seperti itu juga. Di pertandingan berikutnya, Jonathan Chrissy berhasil menundukan pebulu tangkis India versus Zen. Dengan pertandingan yang hampir sama, rubber game, tiga game berhasil menundukan versus Zen. Ada kandidat juara lainnya di sektor ganda putra kita, Vikri, 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 Bakri. Bakri, Vikri apa ya? Ini Indonesia ini penuh dengan perumpahan nama-an dan singkatan-singkatan. Jadi kalau pasangan ganda kita singkat, Vikri, yang satunya Bakri. Berhasil menundukan musuh bebuyutan dari negara Jepang, hoki dan pasangannya, bukan cara ke hoki, main bola, dengan dua game langsung. Kita lihat cuplikan-cuplikannya, dan kita patut berbangga di pekan pertama Ramadan ini, kita bisa mengukir sejiri lagi menjadi kampion, menjadi juara tunggal putra, pasti ya, sudah pasti, tunggal putra All Indonesian Final. Untuk diketahui juga, pencapaian ini, bila Indonesia menjadi juara di sektor tunggal putra, adalah pencapaian terbaik setelah 30 tahun. Di tahun 2004, saat itu masih di Wimli, Harian To'ar di pemain tunggal Indonesia, juga pernah memuncaki, dan menjadi juara di All England. Salut untuk pebulu tangkis, pebulu tangkis, para pahlawan badminton Indonesia. Kalau dibilang pencapaian, pencapaian ginting kali ini, sama seperti COVID-19, tapi kalau untuk menjuara, All England sama dengan pencapaian Harian To'ar di. umur si Musuka Ginting sudah 30 tahun nggak ya? Karena Harian To'ar di pernah menjuarai All England di tahun 2004. Sekarang 2024. eh, bukan 2004 ya, 94 ya? ya, 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 ya. 30 tahun lah. Itu menurut media-media. Dan itu yang dituangkan di jurnal-jurnal, para jurnalis sih, yang memberitakan. Jadi kita mengutip dari media-media online. Sekali lagi, selamat dan kita lihat cuplikan pertandingan si Musuka Ginting, juga Jojo, dan highlights dari ganda terbaik kita, Fajri. Fajri itu singkatan dari tunggu kalau berpikiran di depan kamera agak lambat. Pokoknya, berhasil mencapai puncak Vinov All England. Dulu, kok dulu-dulu, kalau yang berlagak di di Inggris, entah itu di Wimbled Arena, semacam tenis Grand Slam yang sangat prestisius dan bergengsi itu ya. Ya, bulu tangkis All England. Tepatnya. Selamat untuk para pahlawan badminton kita. Selamat pencapaian ini membenggakan seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh rakyat Indonesia yang sedang melakukan ibadah puasa, berdoa. Semoga dua gelar, P3 ya. Dua gelar, kita bawa pulang. Gelar juara All England dari sektor Tunggal Putra dan gelar juara dari sektor Ganda Putra serta runner-up di Tunggal Putra. Semuanya di board. Semoga saja. Terima kasih dan kita langsung saksikan ini dia HILUX-nya. Tunggal Putra 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati